What's up, my friends back in with me And okay guys, it was di my daily vlog Hari ini kita bakalan mukbang, kita bakalan kuliner lagi Kemarin kita udah bikin mukbang yang sushi, yang Japanese food Sekarang gue pengen coba Korean food Jadi gue belum pernah coba Korean food nih Udah belum ya? Oh udah deh, Samyang Samyang waktu itu udah sempet trending, jutaan view Kalian nonton, Samyang Mozzarella ada di channel gue Jadi gue sekarang main ke tempatnya sahabat gue Sahabat SMA gue, sahabat baik, namanya Edmond Dia baru buka nih, restoran Mogda, all you can eat Korean barbecue Only 100k per person Gokil deh, tempatnya asik banget buat nongkrong, kalian lihat deh Jadi harganya bener-bener ekonomis banget Cocok buat anak-anak muda Buat nongkrong, kumpul sama temen-temen Gak mau keluar doku banyak, makanan all you can eat Enak ada di sini Ini sausnya, tuh ada sausnya Ada kimchi, ada nasi Dan juga ini kayak miso soup Ada teh Ini semuanya free refill Mas Dhani lagi ambil minum Jadi kita lagi di... Sebenernya kita kayak di trakpir nih ya, hari ini ya Iya, aku udah gak sabar ya, baik Tuh, ini dagingnya, ada sapi, ada ayam, ada sayuran Gue jujur aja, belum makan dari siap Jadi lapar banget Kita udah gak sabar untuk nyobain Soalnya biasanya itu Iya, gimana? Bahkan kamu masak sendiri, bumbunya tuh ngeracik sendiri Nah sekarang ngerasain bumbunya orang Oke, ini jadi punya temen gue ya Tapi gue gak bakalan menarik diri Kalau misalkan gak enak, aku bilang gak enak Fair-fair aja kita kalau di review-review ini Kalau kurang ya kita bilang kurang, tapi kalau enak kita bilang enak Gue jujur aja punya resep sendiri untuk barbecue kayak begini Tapi mungkin lebih kepada Japanese style Iya Atau versi Lauren Randu Nah kalau versi Lauren Randu tuh bumbunya tuh mendobrak Apa ya ibaratnya, mendobrak peraturan Jadi gak tau tuh masakan rasa Jawa, rasa Japanese, atau rasa Korean Pokoknya enak deh kalau bumbu gue Kalau menurut kita ya, menurut keluarga kami ya Kalian mau cobain nanti, nanti Jadi kita mau cobain nih Eh, tapi by the way aku mau panggil dulu nih, ownernya nih Bentar, dia lagi-lagi sibuk nih Karena ini lagi soft opening, banyak yang dateng temen-temen dari si Pak Edmon ini Ini dia, ownernya temen SMA gua, Edmon Oke, tas dulu kita Kita udah lama banget, gak ketemu atau gak kerjasama? Gak ketemu kayaknya Gak ketemu ya Pokoknya Terakhir ketemu kita mungkin pas sekolah Pas sekolah ya, iya bener Enggak sih, pernah sempet ke mall, ya kan Di mall Ketemu di mall Dan dia sekarang udah buka bisnis makanan Dan lu ada bisnis siapa lagi? Ada bisnis wedding organizer Wedding organizer Jadi nanti kalau gua nikah lu bisa bantuin ya? Bisa banget Wih, mantep nih By the way, selamat udah buka Mokda Ini ceritanya kok ada dua ya? Dua-duanya punya lu? Jadi gini, dia modelnya itu kita beli business plan Jadi di Tanjung Duren ini memang kita ada lima investor Kalau yang di pusatnya itu hanya satu orang doang Jadi dia lah yang jual business plan Karena lu salah satu owner dan lu juga owner tempat ini lah ibaratnya ya Kalau temen-temen mau datang yang ke Darmobot ini bisa nanti ada dapet bonus ya? Bisa Ibaratnya gua subscribernya random nih kak Bisa Bisa ya? Nanti gua tulis di description ada bonusnya dah Buat kalian yang subscribe gua Kalau mau makan disini, ajak temen-temen Dan lu pasang harga murah banget ya? 100 ribu ya? 100 ribu? Itu lu dapet untung ga? Jadi sebenernya kan daging sapi kan mahal Iya bener Dapet lah pasti dapet Kalau ga dapet untung ga ngomongin gua bro Tapi ga banyak ya? Iya, akhir lah Maksudnya ga sebanyak yang sama yang brand-brand ternama Oh iya, iya Gitu ya? Jadi ibaratnya kalau misalkan gua bisa menilai lu lebih kepada memberikan kualiti gitu ya? Tapi lu ga ngambil untung banyak gitu Lu lebih kepada orang yang penting bisa makan ya? Iya betul Bisa nongkrong Betul, bisa nongkrong Dan juga sekarang kan lagi jaman-jamannya all can eat ya? All you can eat ya? All you can eat Jadi kita buat harga itu seminimalis mungkin Karena 100 ribu All you can eat Jadi orang datang kesini tuh makan kenyang sepasnya Gitu loh Iya kan? Kalau di mall-mall ada orang tinggi juga belum tentu mungkin Iya Karena biasanya kalau all you can eat itu 200 ribu ke atas Iya betul Lu bisa kasih harga yang setengahnya bahkan lebih dari setengah Iya Yang penting customer puas Yang penting customer happy Gua yang lemes Perut Customer perut kenyang hati senang dia yang urus Nah itu Gapapa ya Ini namanya termasuk bentuk lu memberikan pelayanan kepada masyarakat Betul Oke kalau gitu langsung aja gua mau cobain Siap Makanan lu Siap Silahkan silahkan Kalau misalkan ga enak gua bilang ga enak Betul? Boleh ya? Boleh banget Karena di vlog gue ini apa aja review jujur Jujur ya? No edit no sensor ya? No Sensor sih Sensor sih Konsepnya kayak konsep barbecue rumahan Yang kita biasa bikin ya Di rumah ya Pake kompor gas Kayak gini Terus abis itu diatasnya dikasih kayak barbecue work gitu Kita juga bisa bikin Beb Resoran kayak gini Beb Tapi nanti Tapi nanti ya? Kita kalau misalkan ini di Jakarta Nanti kita bikin di tempat lain Yang versi Lauren Rando Namanya berarti Gazelda Kan mukda Gazelda Nah Gak sih Gak Jadi gua prediksi Ini tempat barbecueernya Nanti dia gak akan terlalu apa ya Pakem gitu Jadi dia akan slide-slide goyang-goyang kiri kanan-kiri kanan Karena gua juga punya Jadi gua juga bingung ya Gimana tuh caranya supaya gak goyang-goyang Lupa kita lihat nanti beneran gak Goyang-goyang gak Kayaknya tuh udah dateng Jadi ini ditaruh diatasnya Kayak gini Dan ini udah diisi air ya Dalamnya ya Nih Ini diisi air supaya gak lengket ya Iya supaya gak lengket Supaya gak lengket jadi dalamnya diisi air Terus ini semuanya dimana pasti goyang-goyang nih Suka nge-slide nih kiri kanan Jadi harus pelan-pelan banget Kalau misalkan mau makan barbecue kayak gini Harus pelan-pelan gak boleh rusuh Karena dia bukan kompor tanem Dia ditaruh diatasnya begini Dia agak wiggly-wiggly Disitu kelemahannya Wiggly-wiggly Ini alat-alat makannya ada capitan Dikasih capitan dua Dikasih gunting mungkin buat ngegunting dagingnya ya Kalau buat yang gak bisa ngunyak seru juga Pertama sebelum kita masak daging kita cobain dulu nih Ini kimchi Hahaha Gimana kimchinya? Seperti biasanya Kimchinya kayak bikin sendiri ya Kayaknya ya Nasi fresh Kalau aku jujur suka kimchi yang lebih asem Yang lebih fermented Ini belum terlalu fermented Fermentasinya belum terlalu ini Belum terlalu kuat Jadi kayak makan kol aja Kayak makan sayur sawi ini Kok kol si sawi Kenapa? Terus kimchi-nya kurang dingin Harusnya dia ditaruh di tempat yang Kalianis batu ya Ini tea sauce Ini buat marinit ya Oke Jadi ini buat dicelupin sini dulu ya Baru kalau ada dibakar Baru kalau ada dibakar Nanti setelah dibakar kita ada kasih sausnya lagi Buat kalian Kalau ini apa tadi? Ini tadi tea sauce Rasanya Original Kalau ini bulgogi Bulgogi Kalau ini hot and spicy Hot and spicy Ini udah mulai panas Nah kalau misalkan makan kayak begini Dia harus dipisahin antara Sumpit untuk makan Dan sumpit untuk masak Masaknya pakai capit Atau sumpit yang berbeda Kita coba dulu dari yang ini Marinit Widih Nah tipsnya kalau makan kayak gini Jangan isi dia sampai kepenuhan Sama apinya jangan terlalu gede Nanti bisa muncrat-muncrat Dan bisa lengket Kalau kepenuhan nggak mateng nanti Tapi yang bagusnya katanya Dagingnya ini Dia ngambilnya juga Sama kayak dari restoran yang mahal itu Ini samjang yang modus Oh ini samjang Bukan samyang ya Iya Samjang Ini mayo Mayo Ini bawang Yuk kita cobain Oke Kita coba saus yang ini yang kedua Ini dagingnya empuk banget Ini dagingnya empuk banget Ini dagingnya empuk banget Ini daging potongan yang bisa dibilang agak mahal sebenernya Daging mahal ini Aku cobain ya Mayo ya Aku coba mayo Celup mayo Hebat 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 Coba 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 Hmm Hmm Koreak-koreak gitu Enak banget Aku mau langsung taruh aja ininya Nih Kita taruh yang banyak Lalu kita coba Lalu kita tuang ini Marinade yang pedas Walaupun sebenarnya caranya bukan begini Cuma ini biar cepat Karena kita sambil syuting Nah aduk-aduk Biar cepat karena mau syuting Sekarang kita cobain Saus yang onion nih Beb Yang onion sauce Bawang Perbawangan Hmm Black pepper Dia kenceng di black peppernya Yang onion ini lebih kayak Lada hitam Aku suka yang Yang samjang Yang samjang Yang samjang enak Hmm Nah ini jadi gini Nah makasih itu bisa juga gini Ini kita ambil selada ya Kita ambil dagingnya Taruh di misalkan mayonez Taruh di atasnya Begini Ya kan Terus ambil bawang nih Ini bawang Terus ambil juga bawang bombay Kayak ini Gitu ya Terus kita lipat gini Terus makan Banyak banget ya Aku lebih suka yang original Aku lebih suka yang original Jadi ini kita taruh Daging sapinya Terus kita tuang ini ya Minyaknya Marinate nya Sambil dibagi dagingnya tadi Pakai cara yang Sama Kamu dong Ini aku ambil dagingnya dua Aku mau ambil bawang putih disini Terus aku mau bawang bombay Terus aku mau pakai yang onion Semacam black pepper onion Taruh di atasnya Lalu kita gulung Ini kita gulung kayak kebab Kita makan Hmm Pakai mayo Hmm Kalau bikin tempat kayak gini Tuncinya itu dagingnya harus empuk Dan ini dagingnya empuk Daging yang empuk itu Biasanya bagian tenderloin Bagian yang mahal Ini dia empuk Gue akuin Dagingnya tidak mengecewakan Buat pecinta daging Makan kesini Yang ada bukannya rugi Keluar duit Malah nambah duit Karena ini kayak Ibaratnya kayak restoran yang jual rugi gitu loh Tertama buat orang-orang yang makannya banyak Kalau kalian makannya banyak Ini pasti lebih deh Dari 100 ribu Harga dagingnya aja Makanya mantep banget Gue bilang ini restorannya Ini kita sekarang pakai tos yang samjang nih Samjang Ya kan Ini kayak gini Langsung Hmm Yang pakai marinad yang pedis Pedis banget ya Aku ingin pakai daun Ini Ambil dagingnya Hmm Hmm Enak banget Sedat Enak ya Ini aku habis bakar lagi Ini daging yang baru jadi ini Siwitsup Siwitsupnya biasa aja Karena kita masak yang ayam Kalau ayam ini jujur Dia matangnya lama nih Tapi ini kayaknya ayamnya udah matang juga deh Sudah dimatangin Terus dibakar lagi Selama ini Jadi nggak perlu takut Dalamnya masih mentah Pinter nih Ini jenius Karena kalau ayam dipanggang kayak gini Dalam-dalam tulangnya Dia nggak bakalan matang Pokoknya ini Pokoknya beneran Hmm Gimana? Kok parah banget Kepuk ya? Banget Kepuk banget Kepuk banget Oke Kita makan dulu Nanti kalau udah kita nyalain kameranya lagi Tapi kita kenyang dulu ya Gua begah pak Serius pak Gila 100 ribu yang hakiki ya Kita bertiga begah Dhani juga udah makan kenyang Lu udah siap menerima penilaian gua belum? Siap Gua siap Semua yang lu nilai semua gua siap Jadi Hanya ada satu kekurangan Apa tuh bro? Kimchi lu kurang dingin pak Oke Karena nggak dikasih es Tapi tadi orangnya yang temen lu itu bilang Karena dia emang Karena baru opening Jadi belum dikasih es Tapi nanti pas udah bergelam Dia dikasih es terus Oke Siap Pengetahui hal tersebut Tidak ada kurangnya Pertama Dagingnya empuk Dan gua tau itu daging mahal Gua suka masak di rumah Gua suka beli bahan Gua tau daging mahal sama daging Yang cuts yang murah Ini cuts yang prime Bener nggak gue? Bener Bener ya? Bisa dibilang Ini rasanya dapur ya Rasanya dapur Rasanya dapur Dan ini bisa dibilang Dagingnya impor Bukan lokal Bener nggak? Iya Bener ya? Cuma dari ngerasain gua udah tau Dan itu adalah nilai plus dari tempat ini Yang berani ngasih kualitas Tapi dengan harga yang minim Lu salah satu yang bikin bisnis Gak ngambil untung banyak Tapi kualitas lokasinya terbaik Dan gua yakin banget tempat ini bakal rame Amin 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 Thank you Thank you Thank you bro Thank you for coming Tapi cerita-cerita dikit boleh nggak sih tentang masa lalu kita nih? Masa lalu ya? Waktu SMA Jujur gua sama dia tuh nggak terlalu deket ya waktu SMA ya? Nggak terlalu deket Karena gua pacaran sendiri Iya Gua sibuk sendiri Gua waktu SMA tuh lebih sering pacaran Nggak inget kan mantan gua Gua lebih sering ngelatiin lu pacaran Tapi karena lu dulu cuma sering ngelatiin gua pacaran Lu menilai gua tuh dulu kayak gimana sih? Gua yang dulu waktu SMA Gini sih Gua dulu ya Dulu waktu SMA Karena gini gua bersikap netral Netral Karena apa? Gua dibully kan ya? Karena lu dibully Gua dibully ya? Yes, karena lu dibully Gitu Jadi gua bersikap netral gitu ya Dan puji Tuhan gitu ya Jadi Karena gua merasa yang namanya pertemanan itu nggak cuma di SMA gitu Gua tau pasti ada sesuatu yang akan Tuhan berikan buat gua gitu ya Jadi jalin pertemanan itu harus long term bro Nggak bisa short term gitu Makanya pada saat itu gua tau Itu kejadian misalnya lu dibully dan sebagainya Waktu SMA begitu ya Dan juga lu Putus juga ya Gua sempet putus Sampet putus juga kan? Sama mantan lu ya Gua berusaha netral aja gitu Jadi gua nggak dikiap mereka Tapi gua berusaha untuk tetep jaga relasi di dua belah pihak Edmond ini dulu dia salah satu orang yang nggak ikut-ikutan ngebully gue Dan di saat gua jadi Youtuber Gua di saat gua udah mulai Apa ya ibaratnya berkarya Gua akan selalu inget banget sama orang kayak gini Dan gua akan selalu gimana caranya pake seluruh kekuatan gua Untuk bantu temen-temen gua yang kayak gini Dia bener-bener orang baik Dan lu saksi bahwa gua memang waktu SMA gua dibully Yes Dan waktu gua jadi Youtuber gua juga sempet dibully Lo nyaksiin ya? Sebelum Youtuber bahkan Bahkan sebelum jadi Youtuber Pas jadi Beatboxer Karena lu kan di SMA apa? Suka nge Beatbox sendiri sendiri Gua suka nge Beatbox sama SMA Di kelas kan? Suka diceng-cengin Suka diceng-cengin Apaan sih nih nggak jelas gitu Tapi saat itu Saat itu gua mau ngambil untuk diam sih Gua tau nih orang kedepannya pasti jadi besar gitu And you see guys Lauren Rando Edmond Eskurza 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 atau Eskurza Eskurza Kenapa namanya lo Eskurza? Emang nama keluarga lo? Jujur gua nggak tau Tapi Jadi semua nama gua tuh diambil dari Koran Waktu itu Gokap gua nggak tau dari Koran Tapi akte lahir lo Eskurza 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 Oh gua keren tuh kayak nama gue Gazelle Cross gitu loh Nama panggung Nama panggung Karena lu juga nge-MC ya? Nge-MC juga Jadi temen-temen kalo misalkan mau nge-MC Cari MC Cari Edmond Kalo mau makan kenyang Dateng ke Bogdan Kalo misalkan mau nikah Dia juga ada WO Wedding Organizer Thank you Edmond Thank you banget Kedepannya kita bakal kerjasama lagi Pasti Pasti thank you banget Gua yakin pasti rame Dan kalo misalkan mau dateng Jangan lupa ada special treatment buat subscribernya Rando Pasti Kalian tinggal bilang Gua subscribernya Rando Nih gua udah subscribe Oke nanti bakal dikasih Bonus-bonus lah disini Bogdan Nongkrok disini